Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel surya 512 oke di depan kita sekarang ini udah ada Kawasaki ZX25N yang baru saja masang handle brembo CS19 nah jadi disini keluarnya adalah handle mentok ke kilometer jadi nanti disini ada yang mau kita ubah dari posisi sebelumnya ke posisi yang berbeda oke ikuti terus channel surya 512 jangan lupa subscribe dan like video ini oke simak terus ya nah nanti yang harus yang kita rubah adalah kita menggeser di bagian saklarnya akan kita geser ke mundur akan kita geser keluar agak keluar dan nanti kita akan tepatkan posisi masternya di posisi yang sesuai dengan standarnya ya nanti ada bagian-bagian yang harus kita kerjai berikutnya nanti kita akan board juga di bagian saklarnya ya kita akan buat stopper barunya berikutnya nanti kita akan balance kan di bagian saklar sebelah kiri oke ya nah jadi untuk sementara ini kita bongkar dulu terlebih dahulu ini ini udah jadi keluhan umum bagi pengguna jx 25s kalau pasang dia Brembo dia selalu mentok ke kilometernya jadi ada tips khusus rekomendasi dari surya 512 untuk menangani yang masternya mentok-mentok gini jadi disini yang perlu kunci-kunci yang perlu di ataupun alat-alat yang perlu digunakan pertama adalah board untuk membuat stopper di bagian saklarnya nanti CL fullset penyesuaian saat membuka saklar master rim dan sebagainya oke nanti yang kita ubah di bagian lubang stopper ini di bagian lubang stopper ini kita mundurin atau kita agak keluarin untuk ukuran beberapa mili sehingga nanti master rim rimbo nya ini tidak akan mentok ya ikuti terus nih coba perhatikan nih mentok nih ini di bagian sini dia mentok nah itu yang harus nanti kita usahakan supaya tidak mentok ya ini rekomendasi dari surya 512 oke friend jadi ini nanti kita geser agak mundur sikit agak kita ke belakangan sedikit supaya biar nanti apanya tidak terlalu keluar sekali ya jadi nanti kita kasih jarak kita beri jarak ini kan jaraknya masih banyak sih masih longgar ya nanti kita akan munduri sedikit berikut nanti beserta nanti sebelah kirinya juga kita samakan ya kita balance kan oke ini untuk sementara saya akan bongkari terlebih dahulu ya jadi ya oke bentar ya kita syuting dulu jadi nanti untuk munduri ke belakangnya kita buka di bagian kunci L sebelah sininya ya nanti kita sesuaikan ini kita bongkari terlebih dahulu oke udah kita geser jadi nanti tinggal menyesuaikan di bagian sebelah kiri setang sebelah kiri nah sekarang kan tinggal bikin stopper untuk dudukan saklar caranya bagaimana supaya dia presisi teman-teman bisa kasih grip grass atau grip ya seperti ini grass dan teman-teman bisa beri tanda seperti ini nah disini nanti kelihatan kan ada grass yang menempel disini jadi nanti disini yang harus kita bore kita buat lubang stopper untuk dudukan saklarnya kelihatan ya ini nih stoppernya oke disini udah selesai di bagian kanannya dan hasilnya ini udah kita kita akalin udah kita geser semua saklarnya udah kita buat juga dudukan bracketnya kita buat lubang stoppernya ini udah kita pasang kembali dan hasilnya ya berjarak ya seperti ini berjarak udah tidak mentok lagi dan ukurannya udah standar dan untuk merubahnya itu sekitar kita geser sekian mili ya kalau pastinya itu sekitar 5 mili kita geser dari lubang stopper aslinya ya setelah ini ini udah selesai kita akan balancekan di bagian kirinya oke seperti tadi ya ini kita geser sedikit aja tadi gak banyak-banyak gesernya sedikit aja oke sekarang udah balance sekarang kita lanjut ke penggeseran untuk buat dudukan stopper saklar nah jadi seperti tadi ya supaya lubang stoppernya presisi tidak lari-lari sesuai dengan ukuran standarnya kita beri tanda dulu disini menggunakan grace agar posisinya pas oke kalau kita tempelkan nah disini nah disini ada tanda nah bekas grace-nya nanti di bagian grace ini yang kita akan buat lubang stoppernya dia bergeser hanya ukuran 2 mili saja dari lubang aslinya oke oke guys sudah selesai pembalansan dari stang kanan dan stang kiri dari jx25r yang tadinya mentok karena diakibatkan kita mengganti master rim menggunakan brembo sekarang sudah selesai nah disini ada handle warna hijau nah sebelah sana handle bawaan warna hitam brembo nah agar kelihatan lebih manis lagi kita disini sudah sediakan dari produk WR3 totot mengutamakan oke siapa tau WR3 mau endorse ini bawaan handle brembo orinya warna hitam kita ganti menggunakan WR3 kita Sampai jumpa lagi Oke jadi ini udah terpasang handle nya Udah terpasang Jadi nanti ada bagian-bagian yang diromba di sebelah sini ya tergantung Brembo nya Nah ada tips berikutnya Nah bagi yang untuk jet egg yang belum menggunakan bracket segitiga yang Dari produk WR3 disini kan di bagian Di bagian pengunci setangnya ada baut Nah nanti di bautnya yang aslinya itu diganti menggunakan baut biasa Jadi nanti bisa digeser-geser setang ininya Oke sampai disini dulu Tutorial tips rekomendasi dari Suria 512 Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Bagi yang suka dengan video ini silahkan like Jangan lupa juga subscribe channel Suria 512 Dan nyalakan juga notifikasinya Sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax